Karena ada dua gugatan yang sama, dan sama-sama ingin cerai, jadi akah baiknya salah satu dicabut. Jadi kita mempertimbangkan setelah satu itu yang lebih baik. Fena Melinda mendadak mencabut gugatan cerai terhadap Ferry Irawan. Hal itu lantaran Fena dan Ferry sama-sama melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Hingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menganjurkan agar gugatan dari salah satu pihak dicabut. Hal itu disampaikan pengacara Fena Melinda, Nur Ahmad Riyadi. Ia mengatakan bahwa sidang cerai Fena tetap berlanjut melalui gugatan cerai talak dan Ferry Irawan. Pengacara Fena mengatakan kalau pihak Ferry Irawan memang lebih dulu yang memasukkan perkara. Sang pengacara menegaskan Fena Melinda tidak akan rugi karena mencabut gugatan cerai tersebut. Hal itu lantaran Ferry dan Fena sama-sama ingin bercerai. Meski tak masalah mencabut gugatan cerai, Fena Melinda merasa keberatan karena dalam persidangan cerai dengan Ferry tak ada masalah KDRT. Padahal Fena ingin cerai karena mendapat perlakuan kasar dari Ferry hingga ia melaporkan Ferry ke Polda Jatim. Namun Fena mengaku akan mengajukan gugatan terkait KDRT yang dialaminya. Pihak Fena Melinda juga menagi pengeluaran Ferry kala keduanya masih serumah. Itu termasuk utang Ferry Irawan di aplikasi marketplace hingga uang rokok. Semua permintaan tersebut dimasukkan oleh Fena Melinda dalam gugatan rekonvensi termasuk soal nafkah. Sebelumnya, Ferry Irawan dari balik tahanan menuliskan surat kepada kuasa hukumnya berisi permintaan agar sejumlah barang miliknya yang masih ada di rumah Fena Melinda dikembalikan. Fena pun sudah menyiapkan seluruh barang Ferry Irawan untuk dikembalikan. Namun ia meminta surat resmi bermaterai untuk pengembalian barang tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.